Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Shalom, berjumpa kembali dalam Seduh Senin Teduh Pada Seduh kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dengan tema saatnya melangkah maju Mari kita simak bersama pembacaan Alkitab kejadian 12 ayat 1 dan 2 Begini ada tertulis Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Saudara-saudara Memulai sebuah langkah baru Selalu bukan hal yang mudah Kini kita sudah masuk di tahun 2023 Tahun yang baru Tapi masih ada saja yang berdiam di tempat Tidak menyambut tahun baru ini dengan sebuah pergerakan yang baru Saudara-saudara Kita terkadang menginginkan perubahan Merindukan kemajuan Tetapi enggan untuk meninggalkan segala yang lampau Kaki kita seakan terikat pada tiang ingatan dari segala sesuatu yang telah berlalu Mata kita tak mampu berpaling dari peristiwa-peristiwa yang menggoyahkan asa Dan hati kita tak ujung beralih Dari situasi traumatik yang terjadi Tanpa pernah kita duga sebelumnya Saudara-saudara Ingatlah firman Tuhan yang memanggil kita Sebagaimana juga memanggil Abram Pergilah Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dari rumah bapamu Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Abram dipanggil untuk meninggalkan Negrinya, keluarganya Itu berarti meninggalkan kemapanannya Kesuksesannya Dan masa lalunya Pergi ke tempat yang belum diketahui Tempat yang masih penuh tanda tanya Namun Abraham melangkahkan kakinya Menyambut panggilan Tuhan Karena ia percaya Tuhan yang memanggilnya Adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Mari kita pun melangkah maju Kita pergi menuju masa depan Pergi dan ikhlaskan semua yang kita banggakan selama ini Sebab satu-satunya alasan Dari setiap keberhasilan kita Adalah Tuhan sendiri Tuhan mempersiapkan keberhasilan yang lebih besar Ketika kita tidak terjerat pada masa lalu Kita diundang untuk pergi dan melupakan Saat-saat kita terpuruk Atau ketika kita terhimpit Ketika kita pernah jatuh Ketika kita mengalami kegagalan di masa lalu Tuhan lah yang akan berkarya Memulihkan hidupmu sepenuhnya Saudara-saudara Tuhan menanti di depan kita Mari kita persiapkan hati kita Persiapkan kehidupan kita Karena Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik Asalkan kita mau melangkah maju Menyongsong rahmat Tuhan di depan Mari kita teguhkan hati Mari kita kokohkan kaki kita Untuk memulai langkah baru Di dalam kasih Tuhan Mari saudara-saudaraku Kita berdoa Agar kita semakin diteguhkan Untuk memulai langkah kita Kita satu dalam doa Terima kasih Tuhan Untuk hari yang baru Tahun yang baru Yang Tuhan anugerahkan Dan itu berarti Tuhan menghendaki Kami meninggalkan masa lalu kami Terlebih masa lalu Yang menjerat kami Pada suasana hati Dan pikiran Yang melemahkan hidup kami Mungkin kami pernah gagal Mungkin kami pernah terjatuh Mungkin ada banyak hal yang Tidak mudah kami lupakan Tetapi Tuhan Yesus Kristus lah Yang berjanji Untuk memulihkan kami Dan mempersiapkan Hari esok Yang terbaik Kiranya roh kudus Tuhan Meneguhkan hati Dan menguatkan langkah kami Untuk maju Bersama Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Dalam nama Yesus Kristus Amin Bapak ibu saudara Saudari anak-anak Demikian seduh hari ini Mari kita sambut Dan persiapkan Untuk bertemu kembali Dalam seduh episode selanjutnya Tuhan selalu beserta Kita semua Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan selamat menikmati Tuhan selamat menikmati